Itu ya, Mas Aris-nya belum kelihatan. Hah? Mas Aris, ucap lirifais kaget menyadari itu bukan suara matua melainkan, seketika menolehlah ia disusul wanita-wanita di depannya. Ah, teriak fanya dan salsa kaget aksinya dipergoki. Pak Darmawan yang sedang tidur bersama ayah dari paham dikaget mendengar suara gaduh di samping kamar lantas beliau bangkit untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dari atas jendela sampai kepala terbentul dawang. Oh. Teriak ketiganya lebih histeris melihat ada kepala saja di jendela kamar fanya sampai-sampai salsa terjungkal terpental ke belakang, yang apisnya bukannya ditangkap oleh si suami malah dihindari karena pria tersebut juga diwatnya kaget bukan tepalang. Ditolong istrinya berdiri sebelum jendela itu ikut terbuka dan keluarlah wajah Arab Ipar perempuan sehingga membuat ketiganya mengacir semua. Jendelanya sudah bersih, ayo sah. Eh dek derah, gak lihat tadi. Cepat-cepat, lanjut fanya menarik lengan adiknya yang masih sibuk membersihkan belakang baju yang terkena tanah menyisakan ais yang masih kebingungan sendiri di luar. Sesampainya di dapur, kakak beradik saling menyalahkan satu sama lain atas kejadian tadi merasa bersalah tidak enak hati. Kamu sih, sah. Jadi gak enakan sama darah. Lambak fanya juga mengitip, bukannya melarang. Sudah tahu adiknya salah. Kalian bertiga yang salah? Bisa-bisanya merecoki pengantin baru. Kayak belum pernah ngerasain saja. Muka ketiganya ditekuk dihakimi oleh sang ibu, bukannya ibu tadi juga pingin ikut ya, tapi keburu Aris datang. Seloroh Pak Hamdi membuka kartu merah istrinya seketika ketiga anaknya mendongak, ibu. Mbak, panggil salsa setelah hening tiga detik. Iya. Kok, mbak fanya tadi memanggil kadara memanggil dek? Kan meski kecil-kecil begitu dia kakak kita, istrinya mas Aris. Lah, iya-iya, ganti tawafanya yang kembali pecah dengan tangan memukul MU-ku lengan atas pria di sampingnya yang sedang mengambil minum di dispenser. Faiz langsung menoleh menyelamatkan lengan tidak habis pikir, sebarangan menggaplok lengan. Tadi ipar laki-laki sekarang ipar perempuan. Maaf, maaf. Kok, mbak lama-lama jadi ikutan gesre kayak kamu, tawafanya kembali. Salsa yang mendengar penuturan tidak mengenakan kakak perempuan lantas menarik didirnya kembali yang awalnya ikut tersenyum. Jadi, boleh tidak dar kuliah? Iya, jika dek darah mau sekolah lagi tapi harus mas Aris yang antar jemput. Gadis tersebut mengangguk tersenyum bahagia membuat Aris merosot hatinya, huh meleleh. Faiz, lihat mas Aris. Bisa-bisanya menggombal di depan kita mentang-mentang pengantin baru. Aku tidak terima. Gombali aku gih, jangan mau kalah kamu sebagai pengantin lawas. Diserahkan putri kecilnya ke ipar laki-laki yang sudah membuat gara-gara sebelum diambil alih oleh darah. Faiz siap mengeluarkan jurus andalan untuk membuat istrinya kelepek-kelepek, duduk jongkok di depan Salsa seraya menopang dagu di atas meja ruang tamu. Sah. Iya, jawab Salsa antusias tidak sabar digombali, ikut menopang dagu di meja berhadapan. Mata menelisik wajah pria di depannya mengagumi, ia merasa beruntung memiliki wajah tampan itu. Kamu cinta sama aku? Salsa menarik nafas menggigit bibir malu, kata itu kembali terucap seperti dulu. Satu detik-dua detik tidak tahan terus dipandangi menanti jawaban, sembunyilah ia di dalam kaos putih besar cinta besarnya. Kamu ini sah, tidak ada berubahnya dari dulu, elus paham ditersenyum di punggung anak perempuannya. Ih parah kalian, tidak lihat apa ada Jones di sini. Bima mana Bima? Jemput aku Bima, aku gak mau jadi obatnya mu. Ulu-ulu, adiknya mas cemburu. Aris menghampiri kedua adiknya yang berpelukan dan ikut menghambur ke badan ibu hamil tersebut. Gak mau, marah aku sama kalian. Sana, lepas. Sesak. Hih, gak gini juga kali. Lepas mas, sakit, teriak salsa abangnya terlalu rapat mimluk. Mulai mereka membuat kekacauan tidak peduli sudah saling mempunyai keluarga masing-masing. Riz, tegur paham dikhawatir calon cucu di dalam rahim si anak. Dilang, mas Aris ganteng baru mas lepas. Gak. Sesak, pekikfanya. Cepat, bilang. Mas Aris ganteng. Mas Aris ganteng, puji kedua adiknya terpaksa. Dah, lepas. Setelah makan malam Fais dan keluarga kecilnya kembali ke kafe miliknya yang kini mulai kembali seperti dulu sedangkan lawan main yang berbuat curang beranjak mengalami pengunduran. Karena kalah bersaing salah memilih lawan, ingin sukses dengan cara instan. Ingin mengalahkan ketenaran FASD cafe di hati mahasiswa dan warga lokal sekitar. Cuma cafe Fais yang terlihat mencolok besar dan selalu dipenuhi para pengunjung dibanding cafe lain, untuk soal harga tidaklah jauh berbeda bisa dibilang sama. Ini bagaimana ini? Kita sudah dua bulan tidak digaji. Mana janji kalian? Katanya mau digaji lebih besar, nyatanya. Boroboro merasakan naik gaji yang ada kita tekor bensin, tidak ada uang makan. Kerja bukannya dapat uang malah menguras tabungan. Tahu begini menyesal aku mengikuti saran kamu yang gaib, keluh salah satu mantan pegawai Fais memberanikan protes setelah merembukan bersama. Berisik? Kalian bisa-bisanya mau makan gaji buta? Kerja kagak, minta digaji. Sudah tahu tidak ada pelanggan masih saja ngopat minta gaji? Ya, kami tidak mau tahu. Kamu yang paksa kami keluar, suruh mengikuti kalian. Gara-gara kalian berdua kita kehilangan pekerjaan. Terus, nasib kita selanjutnya ini bagaimana? Masakan seperti ini terus. Kita punya keluarga untuk dinafkahi, kita juga butuh hidup. Kita tidak mau tahu, kalian harus segera memberikan gaji kami. Mantan kekasihin memegangi kepala yang berdenyut, jangankan untuk menggaji mereka gajinya sendiri dari awal debut sama sekali belum turun. Padahal janji si pemilik kafe akan melipat gandakan gaji yang dimiliki dulu dan diangkat sebagai mener di kafe barunya, semuanya hanya tinggallah janji. Si tuan sudah seminggu tidak turun, setiap kali diminta haknya bersama kawan-kawan suruh bersabar belum ada uang. Seandainya dulu tidak termakan bujuk rayu dia, dia masih bisa menikmati gaji yang lumayan serta fasilitas yang didapat sebagai karyawan. Ditambah lagi, ia harus bertanggung jawab atas kehilangan pekerjaan teman-temannya. Di ujung perundingan, dia meminta waktu sampai akhir bulan akan menemui si bos ke tempat kelahiran. Jika sampai akhir bulan masih saja seperti ini, tidak ada pilihan selain menyita barang yang ada di kafe kalau perlu lapor polisi. Benar tebakannya, bosnya sama sekali tidak bergerak justru seperti menghindar. Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari kafe yang dipegang ia harus menguras lebih dalam isi tabungan. Tidak ada jalan lain, selain memberi waktu sampai bulan depannya lagi untuk si bos membayar semua hutangnya dan selama sebulan ini pria tersebut tidak lagi mengoperasi kafe tersebut. Sudah cukup uangnya diberikan ke bosnya, niat hati ingin menambah pemasukan justru yang ada tekor berkepanjangan. Beberapa karyawan mencoba melamar kerja di kafe yang sudah dihianati. Susah sekali mencari pekerjaan yang seperti dulu apalagi dengan gaji di atas sat-rata dengan bekal seadanya. Akan tetapi, seperti kesepakatan dulu jika mereka sampai mengambil uang pesangun berarti sudah tidak ada tempat lagi di kafe tersebut meski mereka mengembalikan uang pesangun yang diterima. Ali beralasan belum ada lowongan, semua pasukan sudah full. Mereka tahu ia cuma alasan meski kenyataan memang seperti itu. Seandainya, jikapun ada lowongan tetap saja mereka tidak akan diterima tahu betul watak mantan atasannya. Sekali kebaikan ditolak maka jangan mengharapkan kebaikan yang pernah ditawarkan.